Intro Halo pemirsa UBTV, saya Khoyrunisa akan mermani anda selama 60 menit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya Intro Bagian barang milik negara Universitas Brawijaya menggelar acara bertajuk Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Barang Habis Pakai atau SIM BHP Kegiatan ini bermaksud untuk mensosialisasikan SIM BHP yang dilakukan secara online untuk efisiensi pengajuan barang habis pakai oleh kepala bagian barang milik negara Bagian barang milik negara Universitas Brawijaya menggelar acara bertajuk Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Barang Habis Pakai atau SIM BHP yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan SIM BHP yang dilakukan secara online untuk efisiensi pengajuan barang habis pakai Acara yang digelar di gedung Rektorat UB ini menghadirkan Kepala Biro Umum dan Kepegawian UB, Dr. Andrus Syarif Utomo serta Kepala Bagian Barang Milik Negara, Lulut NB Sutrisno sebagai materi Pada acara ini diinformasikan terkait dengan perubahan sistem informasi manajemen barang habis pakai secara manual menjadi online Berupa aplikasi SIM BHP Melalui aplikasi ditargetkan lebih efisien bagi pengguna Pada hari ini kita masih melakukan sosialisasi dan awal tahun Januari 2019 insya Allah ini akan kita aplikasikan Dengan adanya SIM BHP, proses untuk pengajuan, proses untuk melihat kepersediaan barang yang kita minta akan tersampaikan Sehingga user akan mudah untuk mengajukan dan meminta barang apa yang akan diinginkan dan dibutuhkan SIM BHP ini sistem informasi manajemen barang habis pakai Dan dalam proses pembuatannya kita laksanakan secara swakalola dengan melibatkan tim dari TIK Sehingga pada hari ini kita akan mensosialisasikan terlibat aplikasi tersebut Acara dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian di lingkungan Rektoran UB ini Menyampaikan mengenai aplikasi sistem informasi manajemen barang habis pakai Yang digagas oleh Kepala Bagian Barang milik negara mulut Indonesia Tersama Pertama saya memberikan apresiasi terhadap proyek tersebut Walaupun itu sebetulnya adalah untuk proyek perubahan untuk kelulusan di klat BIM IKA Tetapi sebetulnya itu bukan semata-mata untuk itu Tapi harapan saya itu memang benar-benar nanti bisa diterapkan Karena seperti yang disampaikan oleh tim dari TIK tadi Semua organisasi perusahaan apapun itu paling tidak mempunyai sistem bagus Jadi terkait dengan keuangan dan itu sudah ada Terkait dengan sistem kepegawaian dan kita juga sudah membangun sistem kepegawaian simpak Dan mungkin yang sekarang yang perlu lebih dibetilkan lagi itu yang terkait dengan PMN Karena nampaknya memang belum ada Jadi ini memang memberikan solusi baru untuk cross-termelesaian-penelesaian Terutama untuk permintaan-permintaan Ini kan diawali dari barang habis pakai Mudah-mudahan bukan berhenti di situ Karena sistem itu kan harus berkembang, harus bergerak Nanti kalau ini sudah diuji-cobakan perlu ada perbaikan-perbaikan Harapan dari aplikasi ini adalah tindak lanjut dari Diklat BIM saya Bahwa dalam pelaksana Diklat BIM ini harus membuat proyek perubahan Salah di Tupoksi saya sendiri yaitu di barang milik negara Dari Tupoksi saya, saya mengidentifikasi bahwa Kendala selama ini adalah masalah permintaan Barang habis pakai dari bagian-bagian di lingkungan unit pelayanan saya itu Terkadang ada kendala, sering terlambat Makanya dengan terbangunnya sistem aplikasi ini Mudah-mudahan pelayanan dari permohonan barang habis pakai Dari bagian-bagian barang milik negara ini dapat pelayanan dengan cepat Sehingga kegiatan pendidik darmah berbuang tinggi dikatakan Dari bagian saya kesana Aplikasi SIMPHP ini melibatkan bagian unit pelayanan teknis teknologi informasi dan komunikasi UB Pada bulan Januari 2019, aplikasi ini diharapkan sudah bisa diterapkan Dan SIMPHP akan dilakukan secara online Hafiz Tanyo dan melaporkan untuk Kibet TV Bagian barang milik negara Universitas Perawijaya Menginformasikan aplikasi sistem informasi manajemen barang habis pakai Yang digagas oleh kepala bagian barang milik negara Lulut Andy Sutrisno Melalui acara sosialisasi SIMPHP Yang digelar di gedung rektorat UB Aplikasi SIMPHP ini dinilai efisien Bagi pemohon maupun penyedia barang Bagian barang milik negara Universitas Perawijaya Mengadakan sosialisasi sistem informasi manajemen barang habis pakai Yang dimaksudkan untuk menginformasikan aplikasi sistem informasi manajemen barang habis pakai Kepada seluruh kepala bagian di lingkungan rektorat UB Yang hadir dalam acara Aplikasi yang digagas oleh kepala bagian barang milik negara Lulut Andy Sutrisno ini Dila terbelakami karena ia merasa sistem pengajuan permintaan barang habis pakai Yang manual menggunakan proposal dan harus diposisi di beberapa bagian tidak efektif Kalau tonel atur belakang ini ia menggagal sistem informasi manajemen barang habis pakai Makanya disingkat dengan SIMPHP untuk menonton rantai di lokasi Dan memudahkan kedua belah pihak Baik pemohon maupun penyedia barang Implementasinya nanti gini masing-masing bagian selama ini kan dilakukan secara manual Jadi mereka selama ini menggunakan permohonan secara manual sehingga terkadang sering terlambat juga Dengan aplikasi ini nanti masing-masing bagian ada operator Mereka akan mengisi permohonannya secara aplikasi Kemudian direview oleh kasut bak inventarisasi dan pengapusan di BMN Kita juga sudah membangun sistem kepegawaian SIMPAK Dan mungkin yang sekarang yang perlu lebih didetilkan lagi itu yang terkait dengan BMN Karena nampaknya memang belum ada Jadi ini memang memberikan solusi baru untuk penelusuhan-penelusuhan terutama untuk permintaan-permintaan Ini kan diawali dari barang habis pakai Mudah-mudahan bukan berhenti di situ Karena sistem itu kan harus berkembang, harus bergerak Nanti kalau ini sudah diuji-cobakan Perlu ada perbaikan-perbaikan Menyesuaikan dengan kondisi yang ada Proses SIMPAK HP nantinya akan melukasi online Dimana pemegang kuasa yang ditunjuk oleh kepala bagian masing-masing unit Harus menggunakan email UBI untuk login ke SIMPAK Setelah berhasil login, pemohon barang kita masuk ke menu permohonan Memenunjukkan barang habis pakai sesuai kebutuhan unit terkait Sebagai pengguna kita dengan sistem semuanya akan bisa terlayani dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan Karena apapun kita dengan era teknologi diharapkan semua fasilitas sudah masuk dengan sistem Dan database menjadi salah satu modal kita untuk menginformasikan bahwa semua produk, semua barang yang diinginkan be-user akan bisa dilayani dalam sistem tersebut Dari seluruh permohonan itu memang kita tidak semua mungkin Kita kan melihat stoknya dulu Baru nanti bagian gudang setelah di validator oleh kasus inventarisasi barang miliar negara ini Nanti bagian gudang setiap hari bisa melihat mana yang sudah setujui Mereka langsung bisa terdistribusi Selama ini terkadang secara manual harus minta ACC saya dulu Atau kasus bug sehingga mereka kadang membutuhkan waktu yang lama Dengan aplikasi ini harapan saya bisa dilayani dengan cepat Dan tidak mengganggu kegiatan Tridharma Bulan Harapan kami dengan BHP ini akan lebih memperkaya semacam menu Yang berhubungan dengan informasi bahwa ketersediaan akan ada tangga sekian Akan disiapkan tangga sekian Dan realisasi tersedianya menjadi berapa Itu akan menjadi informasi yang sangat mudah bagi user Seperti contoh kita akan meminta barang A Barang ini ada atau tidak Itu sudah langsung mendapatkan feedback dari sistem Sehingga akan memudahkan kita untuk tahu berapa lama ini nanti akan bisa kita dapatkan Sistem informasi menerjemah barang habis pakai dari BNN Hafiz Daniel berlaporkan untuk Kipu TV Program pendidikan fokasi Universitas Prawijaya Menggelar acara yang bertajuk Creative Economy and Innovation Center Atau Krenomik 2018 Acara yang digelar di gedung Samantha Krida selama dua hari ini Juga disemarakkan dengan berbagai talk show Salah satunya talk show bersama Direktur UBTV Dr. Rianto Serta social media influencer yaitu Reza Pahlevi Program pendidikan fokasi Universitas Prawijaya Menggelar acara tahunan yang bertajuk Creative Economy and Innovation Center Atau Krenomik 2018 Yang dibuka untuk umum Baik pelajar maupun mahasiswa dan masyarakat umum lainnya Acara yang digelar di Samantha Krida UB ini Juga disemarakkan dengan berbagai talk show Yang menarik untuk diikuti Salah satunya talk show bersama Direktur UBTV Dr. Rianto Serta social media influencer Reza Pahlevi Dr. Rianto menyampaikan materi yang berkaitan dengan revolusi petelevisian Ia memaparkan bahwa revolusi petelevisian juga dimulai dengan revolusi komunikasi Yang akhirnya menuntut masyarakat untuk lebih kreatif lagi Melalui perkembangan media Fokasi memiliki kesempatan untuk menjadi kreatif ekonomi Ya tanggapan kreonomik dari fokasi ini luar biasa Karena acara ini berbicara bagaimana tentang revolusi komunikasi Yang berbarengan dengan revolusi industri Dari waktu ke waktu Dari masa ditemukannya mesin uang Ditemukannya listrik Akhirnya teknologi yang semakin masif ini Dan sekarang adalah masuk dalam era milenial Yang saya katakan Masa era milenial ini adalah era kreonomik fokasi Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga terampil Untuk menggabung-gabungkan segala macam teknologi informasi ini Sehingga menjadi wujud karya yang baru Sehingga saya katakan bahwa acara fokasi ini Tentang kreonomik ini menurut saya acara dia sendiri Berbicara tentang era milenial adalah berbicara kreonomik fokasi Luar biasa Ini acara yang luar biasa Jadi kita yang nonton itu sangat diedukasi oleh pemateri Atau apa yang sudah dipaparkan oleh beliau itu Jadi kami merasa lebih tahu informasi Aku lebih keren kasih materi tentang sosial media How to make your social media useful Dan bisa menjadi apa namanya Mendapatkan keuntungan yang banyak Lebih dari cuma main sosial media doang Talk show dilanjutkan bersama sosial media influencer Reza Pahlevi Reza yang lebih aktif menggunakan media sosial yang memposting future yang diberi keterangan ini Memaparkan tentang bagaimana ia berproses membuat personal branding Serta benefit apa saja yang dapat ia terima Yang mungkin kalau misalnya keuntungannya pendapatan bisa juga Atau keuntungan bisa dapetin teman-teman baru Atau bisa dapet apa namanya Kayak semacam keuntungan lebih Yang cuma dari kepuasan bermain sosial media doang Kalau paling menguntungan ya Banyak masing-masing sosial media punya keuntungan masing-masing Tapi kalau aku pribadi Aku lebih sering daily activitiesnya ada di Instagram Harapannya semoga penonton-penonton yang datang itu Teredukasi, terbuka wawasannya Tentang pemateri ataupun pemamparan yang diberikan Jadi mereka bisa menangkap Bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari Untuk menjadi kreatif memang harus banyak berpikir Harus tenang Setelah itu harus bekerja Prinsipnya harus melangkah Jangan pernah Anda tidak melangkah Karena langkah pertama adalah langkah-langkah Awal sebagai langkah-langkah Anda berikutnya Ini Kreatif Harus aktif Terkait di sosial media Itu secara langsung akan pemancing Melawar sebuah data ke page kita Ini harus follow it Oke, terima kasih Jangan beli penguat ya Iya Tapi nomor satu adalah beli Saya buat panggilan ini Bagi siapa mas Talkshow bersama Direktur UB TV dan Reza Pak Levy ini Mengajak generasi milenial Untuk menjadi generasi yang lebih kreatif dan inovatif Dalam menghadapi perkembangan zaman Yang menjadi salah satu pengaruh dari revolusi media Baik media televisi maupun media lain-lainnya Termasuk media sosial Ini dan Jordan melaporkan untuk GBTV Dinas Kesehatan Kota Malang Menggelar seminar ilmiah Cegah Stunting Generasi Indonesia Untuk memperingati hari Kesehatan Nasional ke-54 Pemerintah Kota Malang Tema stunting sengaja diangkat Untuk mensosialisasikan Stunting dan cara mencegahnya Karena jumlah anak Dengan stunting di Indonesia Berada di peringkat kedua Di dunia Dinas Kesehatan Kota Malang Mengperingati hari kesehatan nasional ke-54 Dengan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat Untuk mengenali stunting pada anak Dan bagaimana cara mencegahnya Acara yang dikemas dalam bentuk seminar ini Bertajuk seminar ilmiah Cegah Stunting Generasi Indonesia Dan diikuti secara umum Khususnya untuk para ibu hamil dan calon ibu Seminar yang diisi oleh Dr. Ariyani dan Suyanto ini Bertujuan untuk mengenalkan tentang stunting pada anak Dan cara mencegahnya Karena jumlah anak dengan stunting di Indonesia Mencapai peringkat kedua sedunia Sehingga sebenarnya ini Tujukan sebagai penyuluhan Untuk mengurangi jumlah anak dengan stunting Termasuk di Jawa Timur Di Indonesia yang paling tinggi Untuk pendek dan sangat pendek adalah Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Itu paling tinggi Angka stunting dan angka gisi buruknya Kota Malang sebenarnya masih di Grafik sebelah kanan Agak-agak tinggi juga Untuk Jawa Timur kita juga masih tinggi Memang kelihatannya sekarang lagi in ya Banyak dibicarakan mengenai stunting Ya Namanya kita Bagaimana di Malang ini Tidak ada stunting Atau stuntingnya kecil Di situ angkanya Jawa Timur ya Per provinsi Jadi ya Total kalau di Indonesia Prevalensi Proporsi untuk stunting adalah 37% Jadi sangat tinggi Jadi WHO menyarankan Jika lebih dari 20% itu adalah sebuah masalah Dan di Indonesia Angkanya 37% Jadi memang sebuah masalah besar Sebenarnya dilaksanakan di Auditorium Politeknik Kesehatan Malang ini Memberikan informasi apa saja yang dapat mengakibatkan stunting pada anak Masupan gizi yang diperlukan anak Untuk menjaga stunting Serta bagaimana mengidentifikasi anak yang termasuk Yang tidak termasuk dalam kategori stunting Kalau di Malang kan tidak ada desa kita Di Malang itu kan semuanya adalah kelurahan Ya semuanya ada kota Dan itu tersebar hampir di semua kelurahan itu ada Cuma enggak begitu banyak Jadi memang tadi sekitar 2000 ya Bumiftah ya tadi sekitar 2000 Jadi sekitar 2000 itu tersebar rata-rata di semua kelurahan Terbanyak kelurahan mana? Untuk kelurahan yang terbanyak Ini adalah di kelurahan Tanjung Rejong Untuk Jawa Timur kita masih di bawah Angka-angka yang kurang dari 50% dari angka cakupan Jawa Timur Jadi kita sekitar angka di angka 7 atau 8 Ranking stunting yang terendah di Jawa Timur Untuk di Jawa Timur kami kurang paham ya Untuk di Jawa Timur di sebelah mana Yang jelas itu kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ada di daerah terngalek Tapi untuk yang tahun ini kami masih belum mencermatinya Jadi seribu hari pertama kehidupan itu yang kami dampingi Dan itu pun juga tidak berhenti sampai di sana Untuk menjangkau supaya nanti kedepannya itu tetap kita Kualitas kesehatan kita ini bagus Terutama tentang anak dan ibu hamil ini Kita juga ada program ke remaja putri Jadi remaja putri ini juga kita beri tablet tambah darah FE Kemudian kepada calon pengantin Jadi semuanya kita sasar dengan harapan Apa namanya tidak ada lagi stunting Dan bisa di eliminir untuk stunting di Kota Malang Agenda Dinas Kesehatan Kota Malang untuk selanjutnya Merupakan proyek seribu hari pertama kehidupan atau HPK Yang disasarkan untuk mengenalkan tata laksana pencegahan stunting Bahkan sejak bayi belum dilahirkan Hal ini tunjukkan agar anak-anak Indonesia tumbuh kembang dengan baik Dan tidak mengalami stunting Risa dan Puguh melaporkan untuk UBTV Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UB News hari ini Jangan lupa saksikan UB News pada hari Senin sampai Sabtu Pukul 1 siang dan 7 malam waktu Indonesia Barat Hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Perawijaya Saya Khairunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan selamat beraktifitas